Jelang perayaan tahun baru Imlek, harga buah naga di Kabupaten Blitar Anjlog dari harga normal 6.000 per kilo, kini menjadi 500 rupiah per kilogramnya. Turunnya buah berwarna merah ini disebabkan panen raya di sejumlah daerah, sehingga stok barang menjadi melimpa. Hal ini menyebabkan petani merugi hingga jutaan rupiah. Jelang perayaan tahun baru Imlek, harga buah naga di Kabupaten Blitar turun drastis. Di tingkat petani, harga buah naga untuk kred A yang sebelumnya dijual 6.000 rupiah per kilo, saat ini justru anjlog 4.000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk buah naga kred B dan kred C dijual antara 1.500 hingga 500 rupiah per kilo. Anjlognya harga buah naga ini disebabkan kualitas buah naga yang kurang bagus dan melimpahnya buah naga karena panen raya di sejumlah daerah. Hal ini diakui Imam Bukhari, salah satu petani buah naga di Desa Meronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Bahwa sejak bulan November tahun kemarin, harga buah berwarna merah tersebut terus mengalami penurunan. Ini yang kred A mas, yang kred A itu yang bagus, ukuran kred A, sekarang diterima pedagang 4.000 rupiah, kred B itu cuma 2.500 rupiah. Mas, apa-apa penyebabnya? Permasalahannya memang ini musim panen raya, penghujan panen raya lagi. Jadi ya penghasilan petani melimpah sekali sehingga pemasalahannya sangat lambat, pengaruhnya di harga mas. Sudah berlangsung berapa lama? Mulai bulan 11 mas, bulan 11 kemarin mulai panen raya, penghasilan petani banyak, harganya kurun drastis. Untuk membantu petani buah naga agar tidak terus merugi, pemerintah desa akan memberikan pelatihan kepada para petani untuk mengolah buah naga menjadi makanan maupun minuman yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk mengantisipasi jatuhnya harga ya, jadi kita memang dari awal tidak mendorong mereka untuk membuah, membuah, tapi ada bisa lanjut supaya ada nilai-nilai ekonomi, nilai tambahnya. Kita dilakukan, diolah jadi berbagai macam polaan. Nah ini kemarin tahun 2017, dari pemerintah kita, dari POK Jarwes, dari PKK, dari POK Mas-POK Mas yang ada di Sabronjo, kita beri pelatihan untuk pengolahan buah naga. Akibat anjloknya, harga buah ini sejumlah petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Padahal setiap menjelang perayaan tahun baru Imlek, harga buah naga biasanya mencapai antara 10 hingga 20 ribu rupiah per kilo.